Indonesia ingin maju, Indonesia ingin rakyatnya makin sejahtera, kalau ingin ada satu putra terbaik bangsa. Siapa putra terbaik bangsa itu? Siapa? Ya, Bapak Prabowo Subianto, sahabat saya. Jawa Presiden nomor uru dua Prabowo Subianto memberikan hormat kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Pambang Yudhoyono. Momen ini terjadi saat SBY menyebut Prabowo sebagai putra terbaik bangsa dalam kampanye akbar Partai Demokrat di Malang, Jawa Timur pada Kamis 1 Februari kemarin. Awalnya, SBY bertanya kepada masyarakat yang hadir apakah mereka ingin Indonesia maju. Ia pun mengatakan bahwa ada satu putra terbaik bangsa yang siap mewujudkan hal tersebut. Sosok putra terbaik bangsa itu menurut SBY adalah Prabowo Subianto. Saat itulah, Prabowo langsung memberikan hormat kepada SBY di hadapan ribuan pendukungnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga mengakui bahwa Prabowo merupakan sahabat lamanya. Ia pun mengajak seluruh warga Malang untuk memilih paslon Prabowo Gibran pada pemilu 14 Februari mendatang. Saya mau tanya, Malang ingin maju, Malang masyarakatnya ingin sejahtera. Saya mau tanya lagi, Indonesia ingin maju, Indonesia ingin rakyatnya makin sejahtera. Kalau ingin ada satu putra terbaik bangsa yang siap, yang cakep, dan yang mampu untuk membuat Malang dan Indonesia kita menjadi makin maju dan makin sejahtera. Putra terbaik bangsa itu ada di sini, bersama kita, yang benar-benar kita yakini siap dan mampu memimpin kita semua lima tahun mendatang. Siapa putra terbaik bangsa itu? Siapa? Ya, Bapak Prabowo Subianto, sahabat saya. Oleh karena itu, dua minggu lagi, mari kita pilih pemimpin bangsa di masa depan, pasangan Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor dua, itulah yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.